Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Pemirsa Min Kopul Hukam Hadi Cahyanto mengindikasikan ketidakhati-hatian dalam penggunaan password dari pihak internal menjadi pemicu kasus serangan ransomware ke pusat data nasional. Hadi memastikan akan memproses hukum pengguna tersebut melalui aparat hukum dan BSSN. Pemerintah melalui Min Kopul Hukam Hadi Cahyanto mengungkap sudah mendapatkan hasil forensik terkait peretasan pusat data nasional sementara dua oleh ransomware. Penggunaan password yang kurang hati-hati diindikasi memicu terjadinya serangan ransomware. Hadi mengatakan pihaknya juga sudah mengetahui siapa user yang sudah menggunakan password secara sembarangan dan menyerahkannya kepada penegak hukum serta BSSN untuk menindak lanjutinya. Dari hasil forensik pun kami sudah bisa mengetahui bahwa siapa yang user yang selalu menggunakan passwordnya dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini. Oleh sebab itu penegakan hukum oleh BSSN nantinya oleh aparat itu bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bakar Digital Forensik Rubi Alam Syah menilai, klaim penyebab PDNS 2 dibobol peretas diragukan. Proses penegakan hukum yang dilakukan pemerintah kepada staff atau user internal terkesan seperti mencari kambing hitam. Dengan statement lanjutan beliau bahwa akan diproses oleh penegak hukum, nah ini menurut saya menarik ini. Jadi terkesan ya, ini kalau saya tidak salah terkesan mencari kambing hitam. Padahal itu komputer end user, komputer staff, mustinya bukan dia yang bertanggung jawab secara pribadi, secara keseluruhan. Dan logikanya kalau diduga ada kesengajaan oleh oknum ini, dia bekerja sama-sama pihak luar, mustinya itu PDN kita bisa segera di-recovery. Karena apa? Pastinya dia kenal sama pelaku dan pelaku bisa diminta decryption key-nya untuk membuka penyandaraan data saat ini di PDN. Anggota Komisi 1 DPR, TB Hasanuddin, sebelumnya berbicara keras soal serangan ransomware ke server pusat data nasional dan mempertanyakan kinerja Kominfo serta BSSN. Ia heran mengapa serangan ransomware bisa selalu terjadi, bahkan dalam 5 tahun saja ada lebih dari 1 juta insiden. Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional. Karena apa? Prihatin. Kita sudah hampir 5 tahun ya bekerja sama mitra dengan terutama BSSN dan BSSN selalu melaporkan ada serangan. Tetapi tidak ada tindakan-tindakan yang lebih komprehensif ya. Dalam catatan kami saja serangan pada tahun, ya menurut laporan nih, ya pada halaman 26 laporan Landscape Keamanan Cyber Indonesia 2023 yang dilansir oleh Bapak ke kami itu 1.012.209 insiden. Begitu. Tetapi terus-terusannya aja begitu. Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu atau melakukan upaya-upaya supaya insiden itu tidak terjadi. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang